Selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Video nasib dan hoki kali ini, akan mengajak panjenengan semuanya untuk membahas mengenai suatu tafsir mimpi, yaitu arti mimpi rumah paling lengkap menurut kitab Primbon Jawa Kuno. Hingga hari ini, banyak orang yang masih berusaha mencari bocoran tentang masa depan dengan cara menafsirkan mimpi yang dialaminya, dan hal itu tidaklah sepenuhnya salah. Karena, mimpi juga merupakan salah satu bentuk dari komunikasi antara manusia dengan alam semesta, di mana di dalam proses tersebut, alam semesta akan memberikan banyak petunjuk dan pertanda tentang kehidupan. Salah satu mimpi yang paling umum dan pernah dimimpikan oleh hampir semua orang, mungkin juga termasuk oleh panjenengan sendiri, adalah mimpi mengenai rumah, di mana mimpi yang demikian, banyak mengandung arti maupun makna yang positif maupun yang negatif. Berikut ini, adalah beberapa arti mimpi rumah yang mungkin akan dapat membantu panjenengan dalam memahami makna dan pertanda dari alam semesta, di mana yang pertama, adalah mimpi membangun atau memperbaiki rumah sehingga terlihat menjadi lebih besar dan bagus. Beruntunglah panjenengan jika mengalami mimpi rumah yang demikian. Karena arti dari mimpi rumah tersebut adalah panjenengan akan mengalami peningkatan dalam hal kerezekian, misalkan saja akan memperoleh kenaikan jabatan atau status sosial, dan semakin besar atau semakin bagus rumah yang dibangun atau diperbaiki di dalam mimpi tadi, maka, akan semakin mantap pula berkah dan kerezekian yang akan diperoleh. Arti mimpi rumah yang kedua, adalah mimpi tentang atap rumah yang bocor. Jika hal tersebut terjadi di alam nyata, maka, biasanya akan membuat panjenengan menjadi jengkel dan kesal, namun sebaliknya, ketika genting atau atap rumah yang bocor tadi terjadi di dalam mimpi, maknanya, adalah panjenengan akan memperoleh suatu kebahagiaan kecil, dan sekecil apapun kebahagiaan itu, akan bisa membuat bersyukur. Arti mimpi rumah yang ketiga, adalah panjenengan mimpi melihat ada air yang mengalir keluar dari dalam rumah. Mimpi melihat ada air yang mengalir keluar dari dalam rumah, maka menurut kitab Primbon Jawa, hal ini bukanlah merupakan pertanda baik, karena, dalam beberapa waktu ke depan, panjenengan bisa jadi akan mengalami suatu kerugian material, dan semakin banyak atau deras aliran air yang keluar dari rumah tersebut, maka akan semakin besar pula kerugiannya. Arti mimpi rumah yang keempat, adalah mimpi tentang rumah yang sedang kebanjiran. Panjenengan tidak usah panik jika mengalami mimpi tersebut, pasalnya, rumah yang kebanjiran di dalam mimpi, merupakan simbol akan datangnya suatu kesempatan di dalam kesempitan, atau, bisa juga akan muncul suatu situasi dan kondisi yang menguntungkan panjenengan akibat dari perselisihan orang lain. Arti mimpi rumah yang kelima, adalah mimpi menyapu ataupun bersih-bersih rumah. Primbon Jawa menuliskan bahwa mimpi yang demikian memiliki dua versi. Versi yang pertama yaitu panjenengan mimpi menyapu atau membersihkan di rumah sendiri. Hal itu artinya adalah bahwa dalam waktu dekat, panjenengan akan mendapatkan rezeki nomplok lumayan besar dari sumber yang tidak terduga, bisa jadi akan menang undian, mendapat warisan, dan lain sebagainya. Versi yang kedua, yaitu menyapu atau membersihkan di rumah orang lain ataupun orang yang tidak dikenal. Makna mimpi yang demikian, biasanya adalah panjenengan akan mendapatkan suatu pertolongan atau bantuan yang berasal dari orang lain, di mana hal itu, akan bisa mengentaskan permasalahan yang sedang dihadapi. Arti mimpi rumah yang keenam, adalah panjenengan sedang membangun fondasi dari suatu rumah. Tafsir mimpi rumah khususnya membangun fondasi, adalah bahwa jika panjenengan seorang yang masih jomblo, maka tidak lama lagi panjenengan akan dipertemukan dengan jodohnya. Jodoh tersebut biasanya akan menjadi jodoh yang langgeng, dan akan mampu diajak untuk membina rumah tangga yang kokoh. Namun apabila mimpi ini dialami oleh panjenengan yang sudah menikah, maka maknanya adalah suatu peringatan, yaitu panjenengan harus bisa memperkuat dan mempertahankan hubungan rumah tangga, karena dalam waktu dekat, akan datang suatu cobaan. Arti mimpi rumah yang ketujuh, adalah mimpi berada di rumah yang mewah, atau rumah yang panjenengan tinggali, tiba-tiba berubah menjadi mewah di alam mimpi. Makna mimpi rumah demikian, memiliki kemiripan dengan makna mimpi membangun rumah seperti pada poin yang pertama, yaitu, akan datang berbagai macam kesempatan bagus, yang apabila panjenengan bisa memanfaatkannya dengan maksimal, maka, hal itu akan merubah taraf hidup panjenengan menjadi lebih baik dan bahagia. Namun juga sebaliknya, yaitu jika panjenengan mimpi dibawa ke dalam suatu rumah yang sempit dan kumuh, maka, maknanya adalah akan datang suatu kemalangan dan juga kesedihan. Arti mimpi rumah yang kedelapan, adalah panjenengan melihat rumah dengan banyak lampu yang sangat terang. Mimpi melihat rumah dengan banyak lampu yang terang, menurut Primbon Jawa, erat kaitannya dengan perjalanan hidup yang sedang dilakoni, yaitu, pertanda bahwa panjenengan akan mendapatkan suatu panduan hidup yang benar, atau bisa juga, panjenengan saat ini sudah berada pada jalur hidup yang pas dan tidak melenceng. Arti mimpi rumah yang kesembilan, adalah mimpi rumah yang dalam keadaan rusak. Dalam kitab Primbon Jawa, arti mimpi rumah rusak juga memiliki beberapa versi. Versi yang pertama, adalah mimpi rumah yang dulu pernah panjenengan tinggali kini menjadi rusak, yang artinya, akan segera datang suatu kabar yang kurang mengenakan, mungkin saja berita duka, berita kecelakaan, dan berita tidak baik yang lain. Versi yang kedua, adalah panjenengan mimpi merusak rumah milik sendiri, arti mimpi rumah rusak yang demikian, maknanya, adalah akan terjadi sebuah perselisihan dan konflik di dalam internal keluarga panjenengan sendiri, bisa jadi dengan pasangan, dengan orang tua, ataupun dengan anak. Versi mimpi rumah rusak yang ketiga, adalah panjenengan mimpi merusak rumah orang lain. Mimpi yang demikian, artinya adalah akan terciptanya suatu pertengkaran atau percekcokan dengan orang lain, bisa tetangga, teman, partner kerja, ataupun orang di luar kalangan keluarga lainnya. Versi yang terakhir, adalah mimpi rumah yang panjenengan tinggali saat ini sedang dalam keadaan rusak, jika demikian mimpinya, maka maknanya adalah kurang baik, yaitu akan datang suatu cobaan hidup yang lumayan berat, bisa jadi tentang persoalan pribadi, pekerjaan, dan lain sebagainya. Arti mimpi rumah yang ke-10, adalah mimpi tentang bagian rumah yang roboh. Jika panjenengan bermimpi tentang atap rumah yang roboh, maka tafsirnya adalah akan datang suatu masalah yang berat secara tiba-tiba, dan masalah ini biasanya akan berdampak pada anggota keluarga yang lainnya. Lalu jika di dalam mimpi melihat ada tembok rumah yang roboh, maka makna tafsirnya adalah akan ada rahasia atau aib panjenengan yang terumbar di muka umum. Kemudian jika di dalam mimpi tersebut yang roboh adalah pintu rumah, maka tafsirnya juga tetap menjadi kurang baik, yaitu, akan ada salah seorang penghuni rumah yang tiba-tiba saja sakit mendadak, dan biasanya, sakit yang dideritanya tersebut merupakan penyakit yang serius. Arti mimpi rumah yang kesebelas adalah mimpi melihat rumah yang terbakar. Mimpi rumah kebakaran juga memiliki beberapa versi. Yang pertama adalah mimpi rumah sendiri kebakaran, di mana arti dari mimpi tersebut adalah panjenengan akan terlibat dalam suatu masalah. Namun, masalah itu tidak akan berlarut, jadi panjenengan akan cepat mendapat solusinya. Kemudian mimpi rumah kebakaran yang kedua, adalah jika panjenengan melihat rumah sendiri kebakaran namun hanya separuhnya saja. Mimpi yang demikian adalah suatu peringatan, yaitu bahwa selama ini ada orang yang memendam rasa iri atas segala sesuatu yang sudah panjenengan miliki. Dan yang ketiga adalah mimpi rumah kebakaran, namun yang terbakar adalah rumah milik orang lain. Mimpi seperti itu juga adalah sebuah peringatan, yaitu akan adanya pengkhianatan dari seorang teman, atau panjenengan akan menghadapi seseorang yang marah tanpa tahu apa penyebabnya. Arti mimpi rumah yang kedua belas adalah panjenengan mimpi membeli rumah baru. Mimpi rumah baru merupakan pertanda yang sangat baik, artinya, kehidupan panjenengan akan banyak mendapatkan kelancaran dan keberkahan dalam mencari rezeki. Oleh sebab itu, jika mimpi ini benar-benar terjadi, maka, bekerjalah dengan semangat, rajin, dan maksimal. Arti mimpi rumah yang ketiga belas adalah panjenengan bermimpi pindah rumah. Mimpi pindah rumah ini, erat hubungannya dengan kondisi atau peristiwa yang terjadi di masa lalu, di mana hal tersebut, akan membuat panjenengan sering merasa dihantui, bahkan, juga sering membuat kepikiran dan gagal move on. Arti mimpi rumah yang keempat belas, adalah mimpi rumah kemalingan atau kecurian. Arti mimpi rumah kemalingan, sering diartikan dengan akan adanya tuduhan ataupun fitnah yang ditujukan kepada sang pemimpi. Namun selain itu, hal tersebut juga menjadi penggambaran dari alam bawah sadar yang sedang mengkhawatirkan sesuatu. Namun, jika di dalam mimpi itu panjenengan berhasil menangkap atau memergoki sang pencuri, maka artinya, panjenengan dan keluarga akan terhindar dari suatu petaka. Arti mimpi rumah yang kelima belas, adalah panjenengan mimpi melihat atau menemukan harta karun di dalam rumah. Mimpi menemukan atau melihat harta karun dan uang yang ada di dalam rumah merupakan pertanda yang sangat bagus. Maknanya dalam waktu dekat, panjenengan akan mendapatkan materi dalam jumlah yang besar. Namun, jika mimpi ini sering terjadi dan berulang, sangat dimungkinkan ada harta karun gaib yang tertanam di rumah panjenengan, dan pembahasan tentang harta karun gaib ini, bisa panjenengan cari di dalam video yang berjudul ciri rumah yang ada harta karun gaibnya, atau, klik link yang tersedia di kolom deskripsi. Demikianlah pembahasan tentang 15 arti mimpi rumah menurut kitab Primbon Jawa kuno, dan jika panjenengan merasa video ini bermanfaat, maka, tolong berikan apresiasi dengan klik tombol like-nya. Terima kasih. Sebagai penutup video, admin doakan panjenengan sekeluarga agar senantiasa sehat, selamat, dan melimpah ruah rezekinya. Amin.